10 Langkah Penting Untuk Melupakan Si Narsistik Saat Anda menjalin hubungan dengan si narsistik, segalanya tentang mereka. Ini membingungkan dan melelahkan Anda. Suatu hari, Anda memutuskan pergi. Meskipun ini adalah saat yang menyenangkan ketika Anda bergerak ke arah yang positif, ada periode penyesuaian yang sulit setelah putus hubungan dengan si narsistik. Hanya karena mereka memperlakukan Anda seperti sampah bukan berarti melupakan si narsistik itu mudah. Faktanya, perpisahan seperti ini seringkali merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dilupakan. Anda merasa naik turun, berulang-ulang seperti naik roller coaster. Jadi, inilah tips untuk melupakan si narsistik selamanya. 1. Berhenti terobsesi Mencoba menjalin hubungan dengan si narsistik sangat melelahkan. Anda menghabiskan banyak waktu menganalisis perilaku dan karakternya untuk mencoba memahami mereka. Setelah Anda meninggalkan hubungan ini, pola analisis yang biasa ini akan terus berlanjut sampai Anda memaksanya untuk berhenti. Setiap kali pikiran tentang apa yang salah dengan mantan Anda muncul, ingatkan diri Anda bahwa Anda tidak lagi peduli dengan orang tersebut dan alihkan pikiran Anda untuk memikirkan hal lain. Lakukan ini lagi dan lagi sehingga menjadi suatu kebiasaan. 2. Hindari mencoba merasionalisasi Untuk melewati semua cobaan disfungsional dengan si narsistik, Anda harus membuat alasan atas perilaku mereka, meminimalkan kadar pelecehan mereka, menafsirkan kembali kebohongan mereka, dan menghindari delusi diri mereka. Untuk menjaga perdamaian dan membenarkan agar tetap bersama mereka. Saat Anda merindukan mereka suatu hari nanti, karena Anda akan merindukan mereka, Anda akan mulai merasionalisasi lagi, berpikir, oh, itu tidak terlalu buruk. Jangan tertipu Ingatkan diri Anda berulang kali mengapa Anda pergi agar tidak dimanipulasi oleh mantan narsistik, atau lebih buruk lagi, kembali lagi pada mereka. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan tidak melakukan kontak sama sekali. Jangan menelpon atau mengirim berita apapun dan memblokirnya di media sosial. Tiga, temukan cara untuk mengatasi kecemasan Anda. Si narsistik mungkin telah membuat Anda gelisah selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan sistem saraf Anda kemungkinan besar masih bekerja seperti itu. Meninggalkan mereka juga bisa menimbulkan stres atau ketakutan baru, sehingga membuat kecemasan Anda semakin parah. Cobalah melakukan pernafasan dalam yang panjang dan lambat, yoga, menari, berenang, dan jenis olahraga lainnya. Lakukan sesuatu setiap hari, setiap kali Anda membutuhkannya. 4. Tetap sibuk Bagi si narsistik, suatu hubungan selalu tentang kekuasaan. Mereka memiliki keyakinan seperti itu, Anda tidak. Anda selalu mencoba membuat hubungan yang normal, tetapi Anda tidak pernah berhasil karena mereka ingin membuat Anda terus berlari, sehingga mereka dapat memprovokasi Anda kapanpun mereka mau. Kedengarannya sungguh tidak menyenangkan, dan memang demikian adanya. Sekarang karena tidak ada seorangpun yang mengganggu Anda, ada kekosongan besar dalam hari-hari Anda. Hidup terasa kurang menantang. Untuk mengatasinya, teruslah mencoba minat dan aktivitas baru, dan berusahalah untuk terhubung dengan teman-teman Anda sebanyak mungkin. Saat Anda tinggal di rumah, bermeditasilah untuk menenangkan pikiran Anda. Ketahuilah bahwa Anda tidak perlu selalu mencari kepuasan di luar. Anda dapat menemukannya dari dalam diri Anda. 5. Jangan salahkan diri sendiri Sekarang setelah Anda dapat dengan jelas melihat mantan Anda sebagai si narsistik dan menyadari betapa tidak sehatnya pola yang Anda ikuti selama ini, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana Anda bisa begitu naif, bodoh, atau mudah tertipu. Anda mungkin merasa malu terutama saat berada bersama keluarga atau teman yang sudah mengenal Anda jauh sebelum Anda punya hubungan dengan si narsistik. Si narsistik ahli dalam merayu, dan Anda hanyalah manusia biasa. Mungkin Anda memiliki beberapa masalah kodependensi dan harga diri yang perlu Anda periksa ketika Anda berada dalam kondisi yang lebih baik, tetapi untuk saat ini, maafkan saja diri Anda sendiri. Ketahuilah bahwa kepolosan Anda adalah hal yang baik. Itu berarti Anda memiliki hati yang baik. Karena salah satu strategi si narsistik adalah merendahkan orang lain untuk meninggikan diri, kecil kemungkinan Anda akan pernah mendengar pujian, dukungan, atau penghargaan apapun setelah fase love bombing berakhir. Anda mungkin juga sering mengalami pelecehan verbal. Si narsistik ingin Anda tetap merasa tidak aman, jadi merasa yakin pada diri sendiri adalah hal yang asing bagi Anda saat ini. Anda mungkin juga kehilangan kepercayaan pada penilaian Anda sendiri karena terlalu lama terkena gas lifting. Anda perlu fokus pada cinta diri yang perlu Anda praktekkan untuk memulihkan harga diri Anda setelah putus cinta. Cobalah untuk melakukan hal-hal yang Anda minati dan sukai. Cobalah bersosialisasi dengan sekelompok orang yang mengerjakan jenis pertumbuhan pribadi yang sama dengan yang Anda minati, atau melakukan kunjungan ke terapis profesional. 7. Akui kecemburuan Anda Kebanyakan narsistik mengganti mantannya dalam waktu beberapa minggu atau bahkan beberapa hari. Ini karena mereka harus mempunyai sumber suplai setiap saat. Mereka selalu memastikan pasokan mereka aman. Saat Anda merasa cemburu, ingatkan diri Anda bahwa orang-orang malang itu sedang mengalami keadaan seperti Anda dan mereka pasti akan menderita dalam jangka panjang. Ubah kecemburuan Anda menjadi empati terhadap mereka. 8. Berhenti melihat ke belakang Jika Anda tinggal bersama si narsistik untuk waktu yang lama, Anda mungkin menoleh ke belakang dan bertanya-tanya mengapa Anda bisa membuang begitu banyak waktu untuk mereka. Dan jika Anda menanggung hutang untuk mereka atau memiliki anak bersama, situasi Anda lebih sulit lagi. Yang penting adalah Anda berhasil meninggalkan sumber masalah. Cobalah untuk berhenti melihat ke belakang dan tetap mengarahkan pandangan pada apa yang Anda ciptakan untuk masa depan. Seperti yang dikatakan oleh orang bijak, mustahil manusia menjalani kehidupan tanpa penyesalan. 9. Biarkan diri Anda berduka Semua langkah di atas tidak akan meringankan sakit hati Anda, namun akan mengubah perilaku dan menggerakkan dinamika baru untuk membantu Anda menghindari kemunduran. Penyembuhan hati manusia merupakan proses yang panjang dan lambat yang dikenal sebagai duka, yang datang dan pergi, terkadang hingga bertahun-tahun. Luangkan waktu untuk menghargai kesedihan Anda dengan meredam amarah. Bersyukurlah atas emosi yang Anda pendam selama bertahun-tahun, karena Anda akhirnya bersama seseorang yang mencintai dan menerima Anda seutuhnya, yaitu diri Anda sendiri. 10. Tetap lakukan no contact Sambil tetap melakukan no contact, Anda mempersiapkan diri Anda melewati saat-saat sulit. Teruslah maju, dan pada akhirnya Anda akan kembali menjadi diri Anda yang dulu sebelum Anda jatuh ke dalam perangkap si narsistik. Hanya Anda yang akan menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih baik karena telah menaklukkannya. Gunakan perpisahan ini sebagai pengalaman belajar untuk mengetahui nilai Anda sendiri, dan fokuslah pada pertumbuhan pribadi Anda. Sambil tetap melakukkannya